Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back again with me Miss Sekar, let's study with me, are you excited? Apakah senang untuk belajar sama saya? I hope so, saya harap begitu. Oke, today materials is very important for you because this is the first time you do when you meet someone. Karena ini adalah salah satu langkah ketika kamu ketemu seseorang, kira-kira apa? Very good, jadi perkenalan dulu, what is perkenalan in English? Perkenalan in English, introductions, pernah dengar ya? Oke, for more explanations, check this out. The materials is introductions atau perkenalan, but before that I want to welcoming you to our school and then we are pleased that you have chosen in this school. So, the first subtopic is that greeting and parting. Greeting means salam, parting itu adalah salam perpisahan atau lift-taking. Apa tadi? Greeting and parting. Nah, how to express a greeting? Cara menyampaikan atau mengutapkan salam seperti apa? Tentunya, when we meet someone we know, we usually greet him or her. Pasti kan kita salam, berikan salam ya, meskipun formal atau informal, resmi atau tidak resmi. For formal greeting, kita biasanya ketika kita meet someone who we respect. Maaf, ini salah ketik ya. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita hargai atau kita hormati. And for informal greeting, itu biasanya pada seseorang yang we already know. Kita sudah kenal satu sama lain. Seperti classmates atau teman sekelas atau close friend, teman dekat, atau juga teman biasa juga bisa. Oke, so this is the example. Untuk yang formal greeting, lebih kaku ya atau kurang fleksibel. Tapi no problem, sama saja seperti ini. Good morning, responnya juga good morning. Kemudian ada good day, atau good noon. Noon di sini maksudnya siang hari ya. Kemudian ada good afternoon. Nah, good afternoon menjelang sore. Kemudian good evening, selamat malam. Responnya juga sama. Kalau untuk yang informal, kamu cukup bilang hi, hello. Itu saja sudah memberikan greeting. Karena tidak resmi tadi ya. Oke, next. Ya, usually after you greet someone, you can ask a question. Kamu bisa ngasih pertanyaan semacam. Tanya kondisinya atau the conditions. How are you? I'm fine. How's life? How's life itu artinya bagaimana hidupmu atau bagaimana keadaan hampir sama di sini ya. Kalau untuk yang pertama ketemu, bisa nih sering pakai kata how do you do? Atau how are you doing? Nah, semacam ini adalah menanyakan kondisinya. Oke, kalau sekarang setelah greeting, ada juga parting atau life takings. Di sini ketika kita we, if we part with someone. Ketika kita berpisah dengan seseorang. Di sini juga dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan informal. Kalau yang formal, bisa semacam ini. Good night. Nice to see you. Terus jawabmu adalah nice to see you too. Senang bertemu denganmu. Goodbye juga bisa. Kalau untuk yang informal, agak sedikit berbeda. Di sini kurang resmi. Jadi bisa pakai kata bye-bye. Atau bisa see you later. Sampai jumpa nanti. Nah, seperti itu. Oke, next. Let's try the example. Kita juga perlu berlatih untuk percakapan. Percakapan, bahasa Inggrisnya adalah conversation. Oke, I will read this for you. Please repeat. Tolong diulangi ya. Nah, jadi dari sini terlihat jelas kalau si Andre dan si Nina adalah a friend ya. Atau a close friend. Coba which one show the greeting? Mana yang menunjukkan greeting? Very good. This one. Ini yang menunjukkan greeting. Kemudian diikuti dengan pertanyaan yang menanyakan kondisi apa? Menanyakan tentang kondisi teman-temannya. Contoh, how are you doing? Gimana kabarmu? Apa kamu lagi sibuk apa? Gitu kan. Nah, di sini temannya merespon. Kemudian menjelaskan dia mau kemana. Nah, di sini yang terakhir ada parting-nya atau lift-taking. Di sini memakai kata see you next time. Kemudian temannya menjawab see you. Nah, very simple. Sangat sederhana sekali ya. And for you, you must keep practicing. Kamu harus terus berlatih ya. Don't forget to make your own introductions. Jangan lupa nanti dibuat perkenalan dirimu sendiri. And always check the SIAMA. Selalu kamu cek apapun yang ada di SIAMA. Mulai dari materinya. Kemudian kapan harus menghubungkan tugas. And if you have any problem, you can contact my WA number. Silahkan nanti bisa menghubungi WA saya kalau ada permasalahan. Oke, I hope you will be better in the future. Semoga nanti ke depan lebih baik lagi ya. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.